Pemirsa politisi PD Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menyatakan partainya tidak gentar dengan perlawanan Kubu Prabowo Subiantoa Terajasa di Parlemen, termasuk rencana pembentukan Pansus Pilpres pasca putusan MK yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. Kubu Jokowi Yusuf Kala berharap ada penegakan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan bersifat mengikat, harus dipatuhi semua pihak. Eva menyayangkan jika Kubu Prabowo-Hatta masih ingin menggunakan kekuatan politik di Parlemen. Sebelumnya tim advokat Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta mengirim surat ke DPR agar menunda pelantikan Jokowi Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden dan meminta DPR bentuk Pansus Pilpres. Tidak bisa kemudian segerombolan orang yang karena kalah, lalu menggunakan politik, lalu memporak-porandakan amanah-amanah di dalam hukum. Jadi ya semua harus legowo ya. Kita tidak cukup terlalu khawatir, tetapi kita ingatkan bahwa pendekatan politik, dalam senturi kan juga demikian. Pemutusan politik harus diserahkan kepada putusan hukum, baru kemudian ada panuah senturi untuk mengawasi penegaan hukumnya. Logika ini yang harus diluruskan, tidak boleh kemudian seperti gustur lalu diturunkan karena putusan politik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.